Shalom, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa di dalam Bible Study CK7 malam hari ini. Saudara masih ingat pelajaran terakhir kita, bagaimana Esau dan Yaakob mulai bermusuhan dan mereka saling tipu satu dengan yang lain. Kemudian Isak dan Ripka, ayah dan ibu mereka, mereka tinggalkan. Lalu Yaakob lari ke Mesopotamia dan Esau berusaha untuk membalas dendamnya. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang tercapik-capik karena karakter-karakter mereka yang saling tipu satu dengan yang lain. Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana Tuhan akan memperbaharui kehidupan Yaakob. Karena yang akan jadi penyambung perjanjian antara Allah dengan Abraham adalah Yaakob. Maka Allah sedang berurusan dengan Yaakob. Nah nanti kita akan belajar bagaimana Yaakob mendapatkan mimpi di battle. Namun sebelumnya mari kita hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan nyanyian penyembahan kita supaya Dia mewahyukan sesuatu buat kita semuanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan hati kami untuk menerima kehadiranmu di tengah-tengah kami umatmu yang memuji dan menyembah engkau. Kami rindu hadiratmu, kami haus akan lawatanmu Tuhan. Jamah kami, urapi kami, urapi kami yang merindukan engkau. Jangan lupa untuk menerima kasih atas dukungan Anda. 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 Menikmati hadiratmu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah ku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kau lah perlindunganku. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Menikmati hadiratmu. Menikmati hadiratmu. Menikmati hadiratmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan hadiratmu. Biarkan hadiratmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Terima kasih. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Hadiratmu Tuhan Memenuhi kami Lawatanmu Yesus Mengurapi kami Kebaikanmu Tuhan Yesus Yesus kau sekalanya bagiku Amen Tak ada yang dapat Menggantikanmu Yesus kau kekasih jiwaku Tak ada yang dapat Memisahkanku Dari kasihmu Dari kasihmu Kau sekalanya bagiku Amen Tuhan Kau sekalanya Di hidupku Ku angkat tangan Menyembahmu Ku angkat suara Kau sekalanya Memuji Yesus 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 kau segalanya Bagiku Tak ada yang dapat Menggantikanmu Yesus Yesus kau kekasih jiwaku Yesus kau kekasih jiwaku Kau sekalanya Kau sekalanya Di hidupku Ku angkat tangan Menyembahmu Ku angkat suara Memuji Menyembahmu Kau sekalanya Menyembahmu Ku angkat tangan Menyembahmu Ku angkat suara Memuji Yesus 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 Kau sekalanya Bagiku Kau sekalanya Kau sekalanya Di hidupku Ku angkat tangan Menyembahmu Kuangkat suara memuci-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat suara memuci-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat suara memuci-Mu Kuangkat suara memuci-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat tangan menyembah-Mu Syukur bagimu Tuhan Syukur bagimu Yesus Kuangkat tangan menyembah-Mu Kuangkat tanda menyembah-Mu Pegang tangan kami terus-terusan Tuhan Supaya kami tidak salah melangkah Supaya kami tidak salah mengambil keputusan Dan firman-Mu yang akan menuntun kami Firman-Mu yang akan membimbing kami Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu itu Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan Urapi kami, urapi hamba-Mu Supaya ada firman kehidupan Yang dapat kami terima, kami terapkan Kami lakukan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur kepada-Mu Haleluya Amin Saudara Merasakan jamah dan hadirat Tuhan Saya sangat menikmatinya tuh Saudara Bahwa Allah ada di tengah-tengah kita Sementara kita memuji dan menyembah Dia Kita ada di dalam lawatan Tuhan Maka apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, kerinduan Saudara Tuhan akan jawab Tuhan akan kenabi Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita Dari kejadian pasal yang ke-28 Saudara Kejadian 28 Perjanjian lama halaman sekitar 28 Kita akan melihat bagaimana Allah terus bekerja lewat kehidupan Yaakub Sekalipun memang latar belakangnya tidak begitu sempurna Tetapi atas pilihan Tuhan Maka Yaakub terus disempurnakan Yaakub terus dibersihkan Yaakub terus diproses Tuhan Supaya menjadi manusia yang betul-betul layak Manusia yang siap untuk menerima perjanjian-perjanjian kekal dari Tuhan Sebelum kita melihat bagaimana Yaakub itu bermimpi di daerah battle Saudara Kita akan sedikit melihat latar belakangnya Mengapa sampai dia ada di battle Kejadian 28 ayat 1 sampai dengan ke-5 Saya akan bacakan buat kita semuanya Kemudian Isaac memanggil Yaakub Lalu memberkati dia Serta memesankan kepadanya katanya Janganlah mengambil istri dari perempuan kanaan Bersiaplah Pergilah ke padan aram Ke rumah Betuel Ayah ibumu Dan ambillah dari situ seorang istri Dari anak-anak laban Saudara ibumu Moga-moga Allah yang mahu kuasa memberkati engkau Membuat engkau beranak cucu Dan membuat engkau menjadi banyak Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham Kepadamu serta kepada keturunanmu Sehingga engkau memiliki negeri ini Yang kau diami sebagai orang asing Yang telah diberikan Allah kepada Abraham Demikianlah Isaac melepas Yaakub Lalu berangkatlah Yaakub ke padan aram Kepada laban Anak Betuel orang aram itu Saudara Ripka Ibu Yaakub dan Esau Jadi pesan Isaac sebelum mati kepada Yaakub adalah Ya dia akan meninggalkan rumah ayahnya Untuk pergi ke padan aram Bertemu dengan laban Laban itu sebenarnya om atau pamannya Yaakub dan Esau Karena laban ini saudara dari Ripka Ibu Yaakub dan Esau Lalu perintah yang sangat penting juga Bahwa Yaakub dilarang untuk menikah Atau mencari istri di Atau orang kanaan Tidak boleh Dia harus mencari istri di dalam kehidupan Atau keluarga kerabatnya Yaitu kerabat atau anak-anak Atau keluarga laban Nah ketika Esau melihat bahwa Isaac telah memberkati Yaakub saudara Apa yang terjadi? Dengan sengaja Itu Esau itu Mencari orang kanaan saudara Mencari istri orang kanaan Ini Sengaja ini Sengaja apa? Menyakiti hati ayah ibunya Jelas-jelas Isaac itu Berharap anak-anaknya Mendapatkan istri kerabatnya Atau Se Anak perjanjian gitu Tapi dengan sengaja Esau Menyakiti hati orang tuanya Mengambil perempuan-perempuan Kanaan itu Demikianlah maka Mulai menjadi-jadilah Ya Kekerasan hati Ketegaran hati Ketegar tengkukan Esau Karena udah palang tanggung Wah keselungan aku udah gak ada Ayah juga gak bisa memberikan sesuatu yang baik kepada aku Berkat-berkat yang harusnya aku terima Gak diucapkan oleh ayahku Ibuku juga gak pernah mengasih aku Lebih mengasih adikku Ya sudah Kepalang tanggung Sekalian aja Aku akan rusak-rusakan Sekalian aja Aku akan menyakiti hati ayah dan ibuku Dengan cara Mengambil Perempuan Kanaan Nah Ayat 9 Dari pasal 28 ini Ia pergi ke Ismail Kepada Ismail Jadi Esau pergi kepada Ismail Dan mengambil Mahalat menjadi istrinya Disamping kedua istrinya yang telah ada Mahalat adalah anak Ismail Anak Abraham Adik Nebayat Maka nanti kalau sudah Dengar kata-kata Kedar dan Nebayat itu Itu adalah keturunan Ismail Dimana nanti Esau Anak Isak Dan Ripka ini Justru Menjadi bagian dari Orang Ismail Karena mengambil istri Orang Ismail Disebut sebagai Keluarga Nebayat Nah ketika Hal itu dilihat oleh Ripka bersama dengan Isak Mereka sangat sedih hatinya Bagaimana Anak-anak perjanjian Bagaimana Saudara kembar ini Yang satu Dengar-dengaran pada orang tua Yang satu lagi Secara sengaja Menyakiti hati Ayah dan ibunya Itu membuat kehidupan Isak Dan Ripka Makin Menjadi-jadi Kesedihannya Akibat apa sih Saudara Ini akibat dari atas tadi Dari pelajaran yang sedahulu Bagaimana mereka Tidak bisa Menciptakan keluarga Yang harmonis Keluarga yang Unity dan bersatu Akhirnya Tercerai berai Seperti Ini Belum lagi Yaakob Harus keluar Mereka harus lari Dari Kakaknya Isak Nah di dalam pelarian itu Saudara Tibalah Yaakob Di daerah Yang namanya Battle Ya Mari kita lihat Battle itu Seperti Apa Ayat 10 Saya akan bacakan Nanti sampai dengan Ayat 15 Ya Kejadian 28 Ayat 10 Demikian firman Tuhan Maka Yaakob berangkat Dari Beersheba Dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat Dan bermalam di situ Karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu Dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia Ia di bumi Ada Ya Membira ia di bumi Ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit Dan tampaklah malekat-malekat Allah turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman Akulah Tuhan Alah Abraham Nenekmu Dan Alah Isaac Tanah tempat engkau berbaring ini Akanku berikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi seperti debu tanah Banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur Barat Utara Dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Sesungguhnya Aku menyertai engkau Dan aku akan mendimbing engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Ketika Yaakob dalam pelariannya Saudara Menuju ke Haran Dia kecapean Lelah Dia berbaring disitu Dia letakkan satu batu Untuk ganjalan kepala Atau seperti bantal begitu ya Nah dia tertidur Lalu bermimpilah ia Mimpinya luar biasa Di bumi Ada tangga Ke atas sampai ke surga Disitu terlihat Malaikat Tuhan itu turun naik Ya Turun naik Dari tangga itu Dan ketika itu terjadi Yaakob heran dan kaget Ditambah lagi dengan kagetannya Karena Allah hadir Allah ada di tempat itu Berdirilah Tuhan di sampingnya Dan berfinman Allah memperkenalkan diri Sebagai Allahnya Abraham Dan Allahnya Isaac Bapaknya Yaakob Seluruh lihat Disini Allah Teofani Untuk memberikan sebuah pernyataan Yang diulang-ulang Baik kepada Abraham Kepada Isaac Dan hal itu Kepada Yaakob Kita bisa melihat hal ini Saudara Karena Allah memang sudah Menyatakan bahwa Lewat keturunan Abraham tadi Maka berkat akan sampai kepada Anak cucunya Dan tepat Seperti yang di Ketahui oleh Yaakob Pada malam itu Demikianlah Allah Menyatakan janjinya kembali Tiga patriak Israel ini Saudara Abraham, Isaac, dan Yaakob Mendapatkan penyataan yang sama Bahwa Allah tidak akan pernah Meninggalkan mereka Allah tidak pernah Melupakan mereka Dan Allah akan berjanji Untuk membuat mereka menjadi Bangsa yang besar Bangsa yang beranak pinak penuh Bangsa yang akan memenuhi bumi Dan Allah berjanji Tidak akan pernah Meninggalkan mereka Supaya apa? Supaya mereka menjadi Berkat juga Bagi banyak bangsa lain Luar biasa Ketika Allah hadir Di dalam mimpi Yaakob itu Dia menegaskan Akulah Allah Abraham Allah Isaac Dan Allahmu sekarang ini Atau Allah Yaakob Ini pelajaran yang Sangat penting Dan perlu kita ketahui Saudara Saya tidak tahu Di dalam kitab suci Kitab suci agama yang lain Apakah Allah Menyatakan hal yang sama Bahwa dia adalah Allah si A Allah si B Allah si C Apakah Allah Memperkenalkan diri juga Kepada Kepercayaan-kepercayaan yang lain Selain Allah yang benar Yang menyatakan kepada Allah Abraham Isaac dan Yaakob ini Saya tidak tahu Dan saya ragu Kalau itu ada Sebab Allah menyatakan dirinya Itu hanya kepada Bangsa pilihan Orang-orang pilihan Bangsa yang betul-betul Mendapatkan Hak dari Tuhan Untuk mengenal Untuk mengenal Untuk dekat Untuk bersatu Dengan Dia Inilah hak istimewa Yang diterima oleh Abraham Isaac dan Yaakob Dan keturunannya Dan kalau kita Dan kalau kita Sebagai orang yang mengenal Allah yang benar Seperti Allahnya Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakob Kita harus percaya Bahwa kita juga adalah Bangsa pilihan Tuhan Orang-orang pilihan Tuhan Yang berhak Menerima janji Seperti yang diterima Abraham Isaac dan Yaakob Sekali lagi Saya tidak ingin Membawa kita Supaya kita menjadi Orang-orang Yahudi Orang-orang Israel No Ya Tidak seperti itu Tapi yang kita pelajari Kita iman ini adalah Kalau kita memiliki Iman yang sama Seperti Abraham Isaac dan Yaakob Percaya kepada Allah yang benar Dalam hal ini Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka perjanjian Allah Kepada mereka bertiga itu Sampai kepada kita Juga Ini yang Ingin Tuhan Mengerti Bagi anak-anaknya Tuhan pengen Supaya kita itu tahu Bahwa kita adalah Anak-anak perjanjian Secara darah daging Kita tidak menjadi Keteruan Abraham Ingat ya Secara darah daging Tapi lewat iman kita Lewat iman kita lah Maka kita disebut Bagi keturunan Abraham Di Galatia 3 Kita berhak terima Janji Allah Karena kita juga Mempercayai Allahnya Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakob Yang nanti akan Menurunkan Mesias Yaitu Tuhan Yesus Wah luar biasa Saudara Semakin kita Mendalami Pengertian Firman Allah ini Semakin kita Yakin Bahwa iman kita Tidak salah Iman kita Pada jalur yang benar Iman kita On the track Artinya Seperti yang Tuhan Mau Nah Sesuatu yang istimewa Yang didapat dari Tuhan Oleh Yaakob Adalah Tuhan itu Memperkenalkan dirinya Ini saudara Yang saya pikir Tidak ada Di dalam Kepercayaan-kepercayaan Yang lain Saya sering berkata Agama-agama Di dunia ini Adalah Prakarsa manusia Untuk Mengenal Allah Mencari Allah Jadi Idenya Prakarsanya Dari manusia Untuk mencari Allah Nah otak Manusia yang Segede bakpau itu Tidak mungkin Bisa menjangkau Pengertian yang Sempurna Tentang Allah Tidak bisa Kecuali Allah sendiri Yang memperkenalkan Dirinya Itu bedanya Kepercayaan-kepercayaan Lain Dengan Kekristenan Kalau Kekristenan adalah Prakarsa Allah Untuk dikenal Oleh manusia Ide Allah Untuk dikenal Oleh umatnya Itu Kekristenan Seperti yang terjadi Kepada Yaakub ini Ketika dia mimpi Itu darah lus Namanya lus Darah lus Nanti diubah Menjadi battle Bagaimana Allah Memperkenalkan Dirinya Nah kalau Allah Yang Memperkenalkan dirinya Maka Manusia bisa Melihat Manusia bisa Merasakan Manusia bisa Menemukan Tapi kalau Ide dari manusia Sulit untuk Ketemu sama Tuhan Kalau Allah Tidak memperkenalkan Dirinya Makanya Saya mau katakan Begini saudara Kita menyembah Allah yang kita Kenal Kepada Perempuan Samaria Di dalam Injil Yohanes Yesus itu Mengatakan begini Hei perempuan Samaria Kamu Menyembah Allah yang Tidak kamu Kenal Kami Orang-orang Pilihan Tuhan Orang-orang Israel Keteluran Abraham Isaac Dan Yaakob Itu menyembah Allah yang Kita Kenal Saya Peringatan Buat kita Semuanya Saudara Ketika Penyembahanmu Persembahanmu Ibadahmu Pelayananmu Engkau Tujukan kepada Allah yang Kita Kenal Maka Itu Tidak Sia-sia Sia-sialah Manusia Kalau Menyembah Memuji Beribadah Melayani Kepada Allah yang Tidak Dikenal Kabar baik Malam hari ini Buat kita Semuanya Seperti Allah Memperkenalkan Dirinya Kepada Yaakob Di battle itu Demikianlah Allah Memperkenalkan Dirinya Kepada kita Semuanya Lewat Tuhan Yesus Kristus Lewat Tuhan Yesus Kristus Maka Kita Bisa Kenal Allah Kita Seperti Para murid Tanya Kepada Yesus Guru Tolong Dong Tunjukkan Bapak Itu Seperti Apa Kenalin Dong Kepada Bapak Yang Di Surga Yesus Bilang Begini Kepada Para murid Sudah Sekian Lama Kamu Bersama Sama Dengan Aku Dan Kamu Tidak Kenal Bapak Kalau Engkau Melihat Aku Engkau Melihat Bapak Ini Artinya Apa Bapak Memperkenalkan Dirinya Kepada Para murid Lewat Tuhan Yesus Seperti Kepada Yaakob Di battle Lewat Mimpinya Demikianlah Kita Bukan Hanya Bermimpi Tapi Kita Punya Iman Bahwa Yesus Kristus Yang Menjadi Perantara Kita Seperti Malekat Teru Naik Di Tangga Itu Menjadi Perantara Supaya Yaakob Kenal Allah Demikianlah Kita Mengenal Allah Yang Benar Karena Kita Adalah Orang Orang Pilihan Sedikit Tentang Arti Kata Battle Di Ayat Yang Ke 19 Ia Menamai Tempat Itu Battle Dahulu Nama Kota Itu Luz Ayat 19 Setelah Mengalami Hadirat Tuhan Mendapatkan Penyataan Dari Tuhan Yaakob Menamai Luz Sebagai Battle Battle Itu Bait El Ya Bait El Bait Itu Rumah Bait Nanti Keluar kata Bait Bait Allah Bait El Jadi Bait El Baitnya Allah Atau Rumah Allah Itu Melambangkan Apa Bahwa Setiap Tempat Dimana Anak-anak Perjanjian Itu Ada Maka Allah Akan Ada Disitu Hadir Terus Kan Menyatakan Tadi Aku Akan Menyertai Engkau Nah Penglihatan Yaakob Tentang Tangga Menggambarkan Tentang Apa Tentang Mediasi Antara Surga Dan Bumi Lewat Kadiran Tuhan Itu Tangga Dan Saya Mau katakan Begini Tangga Rohani Kita Mediator Kita Yang Menyambungkan Antara Langit Dan Bumi Orang-orang Di Bumi Dengan Surga Sana Adalah Tuhan Yesus Kristus Kenapa Seperti Itu Saya Buktikan Dengan Apa Dengan Yohanes 1 Ayat 51 Kita Baca Yohanes 1 Ayat 51 Demikian Firman Tuhan Yohanes 1 Ayat 51 Lalu Kata Yesus Kepadanya Ini Tentang Murid-murid Yang Pertama Yang Itu Dia Lalu Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Dan Malekat Malekat Allah Turnai Kepada Anak Manusia Jelas ya Peristiwa Di battle Atau Di lus Itu Disempurnakan Oleh Kehadiran Yesus Ketika Dia berkata Kepada Para Murid-murid Bahwa Murid-murid Akan Melihat Langit Terbuka Dan Malekat Akan Turun Naik Kepada Anak Manusia Artinya Menjadi Mediator Akan Pengenalan Manusia Kepada Yesus Kristus Sebagai Anak Bapak Yang Tunggal Itu Yohanus 3.16 Mengatakan Karena Begitu Allah Mengasihi Manusia Mengasihi Dunia Ini Diberikan Anak Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beluh Hidup Yang Kekal Peristiwa Di Battle Di rumah Allah Itulah Yang Dialami Oleh Yaakub Lalu Disempurnakan Oleh Kedatangan Yesus Kristus Battle Rumah Allah Baid Baid Yesus Kristus Baid Allah Itu Sendiri Yang Turun Ke Dunia Kalau Dulu Yaakub Yang Membangun Membuat Mesbah Sekarang Mesbah Allah Sendiri Turun Lewat Yesus Kristus Siapa Yang Percaya Dan Tidak Menolak Yesus Dia Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Jadi Sekarang Saudara Mengerti Mengapa Yaakub Sekarang Itu Betul-betul Merasakan Mengandalkan Tuhan Betul-betul Tidak pakai Cara-cara Yang lama Lagi Bukan lewat Kelicikannya Bukan lewat Tipu dayanya Sekarang Yaakub Betul-betul Ada Di dalam Kendali Tuhan Dan Hebatnya Yaakub Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Dulu Si Penipu Allah Sedang Persiapkan Menjadi Pribadi Yang Berbeda Dulu Tukang Bohongin Orang Licik Kepada Orang Lain Tapi Tuhan Mau Ubah Yaakub Menjadi Manusia Yang Berbeda Nanti Akan Kita Lihat Pelajaran Berikutnya Bagaimana Allah Merubah Yaakub Menjadi Pribadi Yang Luar Biasa Nah Ada Satu Pernyataan Yaakub Yang Menurut Saya Itu Dasyat Luar Di Dalam Mimpi Itu Dia Melihat Tangga Lalu Malaikat Teru Naik Apa Yang Dikatakan Yaakub Ayat 16 Ketika Yaakub Bangun Dari Tidurnya Setelah Sadar Berkatalah Iya Sesungguhnya Tuhan Ada Di Tempat Ini Dan Aku Tidak Mengetahuinya Jadi Wow Ternyata Allah Ada Di Tempat Ini Aku Tidak Sadar Kalau Aku Tidak Dibangunkan Oleh Allah Itu Sendiri Kalau Allah Tidak Menyantahkan Dirinya Aku Tidak 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 Kira-kira Seperti Itu Ayat 17 Ia Takut Dan Berkata Takut Ini Berbeda Dengan Ketakutan Yaakub Ketika Dia Dikejar Esau Tapi Takut Yang Ini Berbeda Ia Takut Dan Berkata Alangkah Dasyatnya Tempat Ini Ini Tidak Lain Dari Rumah Allah Ini Pintu Gerbang Surga Yaakub Membuat Penyataan Yang Luar Biasa Ketika Dia Menyebut Ini Tempat Yang Dasyat Gerbang Surga Dikatakan Ini Pintu Gerbang Surga Rumah Allah Jadi Kalau Kita Tinggal Di Rumah Allah Di Betel Di Betel Pintu Gerbang Surga Itu Maka Kita Bisa Melihat Merasakan Menikmati Hadirat Tuhan Pantesan Ya Saudara Ada Firm Menekatkan Jangan Kamu Melalaikan Ibadah 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 Pertemuan Ibadah Itu Bukan Hanya Relasi Dengan Manusia Tapi Di Rumah Allah Di Betel Di Pintu Gerbang Surga Itulah Kita Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Dan Suara Yang Didengar Oleh Yaakub Itu Kata Kata Yang Berikan Pengharapan Kehadiran Yang Aktual Dari Tuhan Sehingga Dia Memperkenalkannya Sebagai Elsadai Allah Yang Akan Mencukupkan Allah Yang Akan Memenuhi Setiap Kebutuhan Yaakub Bukankah Itu Yang Kita Rindu Rindukan Saudara Oleh Sebab Itu Jangan Pernah Saudara Meninggalkan Betel Rumah Allah Kehadiran Tuhan Pintu Gerbang Surga Supaya Apa Supaya Apa Yang Diberikan Allah Kepada Yaakub Diberikan Juga Kepada Saudara Dan Saya Mari Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Dia Yang Memperkenalkan Dinya Sebagai Anak Bapak Yang Tunggal Itu Supaya Kita Diperdamaikan Dengan Bapak Kita Bisa Melihat Bapak Dan Menikmati Bapak Caranya Apa Tinggallah Di Dalam Hadirah Tuhan Di Betel Di Rumah Allah Maka Berkat Berkatnya Akan Dilimpahkan Kita Tundukkan Kepala Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Pelajaran Pada Hari Ini Kami Diingatkan Lewat Kadiran Tuhan Maka Kami Akan Mendapatkan Damai Sejahtera Dan Pengharapan Atas Perlindungan Dan Penyertaan Tuhan Seperti Yang Dialami Oleh Yaakub Dilus Bagaimana Dia Mendapatkan Penyataan Tuhan Ketika Sadar Dalam Mimpinya Maka Yaakub Langsung Bangun Menyatakan Pernyataan Imannya Bahwa Ini Adalah Rumah Allah Maka Lus Diubah Menjadi Baetel Baet Allah Rumah Allah Ini Pintu Gerbang Surga Jadikan Kami Manusia Manusia Yang Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Menikmati Janji-janji Tuhan Sebab Tuhan Yang Menyatakan Dirinya Kepada Kami Itulah Keuntungan Kalau Kami Percaya Kepada Allah Yang Benar Tuhan Yang Memperkenalkan Dirinya Kepada Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Untuk Pelajaran Pada Hari Ini Berkati Anak Anak Tuhan Supaya Kami Senantiasa Semakin Cinta Kepada Tuhan Mengasihi Yesus Kristus Hormat Tunduk Taat Setia Kepada Perintah Perintahnya Maka Apa Yang Dijanjikan Alah Digenapi Dengan Kehidupan Kami Berkati Anak 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 Semuanya Kami Percaya Kesehatan Perlindungan Damai Sejahatan Sukacita Melimpah Dan Melingkupi Kehidupan Kami Berkati Seluruh Anggota Keluarga Mereka Berkati Pekerjaan Mereka Berkati Usaha Bisnis Mereka Dan Kami Percaya Seluruh Anak Anak Yang Tahan Setia Akan Diselamatkan Oleh Tuhan Sebelum Kami Berpisah Kami Akan Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Arakkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Allah Bapak Yang Berlimpah Limpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Sus Kristus Dan Persekutan Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Yang Permai Menikmati Kehidupan Kekal Sampai Selama Lamanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Diberkati